Ariel Tatum jadi istri polisi pake seragam bayangkari yang mencuri perhatian netizen. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe youtube channel GRID dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Baru-baru ini, sosok artis cantik Ariel Tatum menjadi sorotan publik. Pasalnya, Ariel Tatum terlihat memake seragam bayangkari berfoto dengan Nikola Saputra yang mengenakan seragam polisi. Keduanya tampak serasi bagaikan suami istri, hingga menuai beragam tanggapan menarik dari netizen. Selain pesuna keduanya yang dinilai serasi, penampilan Ariel Tatum juga tak kalah menarik perhatian lho. Yap, artis berusia 25 tahun yang dikenal dengan image penampilannya yang seksi itu kali ini terlihat tampil begitu anggun dan sederhana dalam balutan seragam bayangkari. Ia juga tampil dengan gaya rambut dan riasan simpel sebagai penunjang penampilannya kali ini. Wah, penasaran kan seperti apa potret penampilannya? Langsung aja kita lihat yuk! Terlihat potret Ariel Tatum dan Nikola Saputra dalam sebuah foto studio dengan background polos. Rupanya potret tersebut merupakan promosi dari sebuah film berjudul Sayap-Sayap Patah yang disutradarai oleh Rudy Sujarwo dan diperankan oleh pemeran utama Ariel Tatum dan Nikola Saputra. Nah, seperti yang terlihat nih Sobat Gerit, Nikola Saputra yang berdiri di samping Ariel Tatum itu tampak mengenakan seragam polisi sambil membawa topi. Sedangkan Ariel Tatum tampak mencuri perhatian kenakan sedalan seragam bayangkari berwarna pink. Tampilan rambutnya tampak rapi dengan gaya abdu. Kemudian dipilih riasan natural dengan peruna bibir warna mouth yang mempermanis wajahnya. Nah, gak heran ya kalau pesona kecantikan Ariel Tatum saat berperan menjadi istri seorang polisi di film Sayap-Sayap Patah ini banjir pujian netizen. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.